Hamin satu jelang batas akhir pendaftaran bakal calon legislatif atau bacaleg untuk pemilu 2019 hingga Senin Siang belum ada partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bacaleg ke Komisi Pemiluan Umum Kabupaten Bandung. Padahal selasa ini merupakan batas akhir pendaftaran bacaleg. Mayoritas parpol belum menyerahkan berkas pendaftaran pada hari-hari terakhir pendaftaran. Berdasarkan juknis dari KPU tentang pendaftaran bacaleg, waktu pendaftaran berlangsung mulai 4 hingga 17 Juli 2018, mulai pukul 8 hingga 16, kecuali hari terakhir sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dokumen persyaratan pencalonan yang harus diserahkan terdiri dari formulir model B DPRD Kabupaten. Surat pencalonan yakni formulir model B1 DPRD Kabupaten. Daftar bakal calon perdapil dan formulir model B2 DPRD Kabupaten atau surat penyataan proses seleksi calon dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, tahapan pemilu 2019 yang sedang dilaksanakan, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPRD khusus untuk Kabupaten Bandung. Namun sampai saat ini banyak parpol yang belum menyerahkan bacalegnya. Biasanya para parpol mendaftar menjelang akhir penutupan pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung, itu kan serentak dilakukan sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018. Namun memang seperti saat ini, partai-partai politik belum menyerahkan bakal calonnya. Buka berharap waktu yang ditentukan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurutnya pendaftaran bisa dilaksanakan sedini mungkin, sehingga jika ada kekurangan kelengkapan persyaratan, ada waktu untuk melengkapi.